Nur Elisa Zulaika, seorang pramugari asal negeri jiran, menjadi mualaf usai mengantar jamaah umroh. Elisa terpilih menjadi pramugari yang mengantarkan jamaah umroh ke jedah. Lantaran perbedaan agama, Elisa pun mencari pakaian dan warna yang cocok untuk dikenakan ketika di sana. Ia juga bertanya kepada teman yang muslim terkait baju wanita muslimah. Saat di jedah, ia mengaku merasa tenang dan terharu setelah melihat antusias jamaah yang begitu bersemangat untuk beribadah. Sempat terfikir dalam benaknya, apakah ini hidayah? Sepulangnya dari jedah, Elisa mempelajari tentang Islam. Tak butuh waktu lama setelah melalui banyak pertimbangan. Akhirnya Elisa memutuskan untuk bersyahadat. Sempat kembali ditawari bekerja oleh maskapai penerbangan tempatnya bekerja dulu. Tetapi, ia menolak karena ingin memperdalam ilmu agama Islam sebagai bekal kehidupan akhirat kelak.